Dua hari di hotel, nungguin ayah sama Mimi, tapi gak dateng-dateng. Iya dek, ayah dan Mimi lagi gak bisa dihubungin, ditelepon gak bisa, di WA gak dibalas. Tapi kak, kemarin ayah sempet WA-an sama Tehrina, katanya sih bisa dateng. Mungkin ada halangan kali yang kita gak tau. Aduh, kesian ya dede, kemarin mau main Monopoly, gak juga adik. Main apa dong kita hari ini? Tehrin, main apa kita hari ini? Main apa ya? Sekarang kita hanya bisa nunggu. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Nanti kita coba telepon lagi. Bagaimana kak, dede istirahat dulu ya. Iya kak, kita istirahat dulu aja yuk. element. Kaisipu-atuh. Kain-san. Selamat malam. Selamat malam. Kasian dede ya, pasti gabut lagi. Dek, bangun yuk. Mandi, terus makan. Udah siang nih, makanannya udah Terina siapin. Loh, dek, kok mainnya udah beres lagi? Iya, dek. Siap-siap deh, Mud. Kita harus bikin rencana biar udah ceria lagi. Iya, teh. Tapi kita bikin rencana apa ya? Seperti biasa aja, Mud. Kita bikin kejutan. Dede kan paling suka dengan kejutan. Bener, teh. Tapi kita kan belum ada persiapan, teh. Hmm, iya juga ya. Liburan tahun ini, gak ada ayah, gak ada mimi. Rasanya menyedihkan. Walaupun kemarin sudah liburan bersama Kak Asep, Terina, Temaudi, tapi tak lengkap. Wah, pesak, pesak. Eh, tunggu dulu. Biasanya, kalau situasinya seperti ini, Kak Asep, Terina, sama Teh, Maudi, suka bikin kejutan. Rencananya apa ya? Gini, teh. Maudi punya rencana, teh. Gini, teh. Gimana kalau kita bikin kejutan kolam renang, teh? Seperti waktu itu. Wow! Kalau dia udah mateng, biasanya ada... Teh, kongi banget masakannya. Iya dong, deh. Ini pasti enak, deh, makanannya. Deh, udah mateng nih, makan yuk. Pasti berhasil. Dede pasti ceria lagi, teh. Hmm, tapi kalau dulu kan ada yang mengalihkan perhatian dede. Kalau sekarang, pasti ketahuan pas ngisi kolamnya. Apalagi pas niuk balonnya. Hmm, iya juga sih, teh. Nah, tunggu, teh. Harina punya rencana. Gini. Cek dulu, ah. Hmm, gak masang kolam renang, ya? Nah, nanti kita kan dari sini. Terus nanti Tarina dari sini, lagi ke sini. Terus, Modi nanti nungguin di sini. Hati-hati, nanti jangan sampai ketahuan pas kita ke sini, ya. Tapi, teh, di sini kan ada CCTV. Tapi kan di PR-nya ada di ruang tamu, Maud, di sini. Oh, iya, ya. Ya, jadi nanti ke sini. Eh, tunggu. Tapi kan, dede bisa lihat CCTV dari aplikasi di hape, ya? Ini, kak, solusi, dede. Nih, ya. Hah? Apa itu, dek? Nah, dengan aplikasi ini, kita bisa mengakses CCTV di rumah kita, kak. Coba kakak keluarin tangannya. Eh, tunggu. Kalau dede lihat CCTV dari aplikasi, bakal gagal lagi, Maud. Hmm, kemungkinan lain bikin kejutannya depan pintu. Coba lihat CCTV dari handphone. Hmm, gak ada. Hmm, sangat mencurikan. Hmm, punya apa itu? Hmm, dari mana itu sasarannya? Jangan-jangan, itu teh Rina sama teh Maudi. Teh Rina? Teh Maudi? Loh, kok gak ada perasaan tadi gak ada bunyi buka pintu? Loh, dia buka juga gak ada siapa-siapa. Jangan-jangan, kak Asep juga pergi. Jemput ayah mungkin, ya? Tapi, kenapa dede gak diajak? Cek doa. Kejutan! Wah, ayah, Mimi, udah pulang? Udah, dek. Dan sekarang kejutan ayah berhasil, kan? Ayah! Dede? Hmm, dede udah bisa tebak. Pasti. Wah, iya ya, kejutan yang kali ini, dede gak bisa prediksi. Iya, dek. Sekarang ayah udah belajar dari pengalaman. Lihat, dek. Ayah dan Mimi udah beliin banyak hadiah buat dede. Biar dede bisa ceria lagi. Maafin ayah dan Mimi, ya. Kemarin gak bisa memenuhi dede yang ketiburan. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang mendesak, dek. Oh, iya ya. Gak apa-apa kok, dede maafin. Dede mengerti kok kondisi seperti ini. Ayah gak beliin hadiah buat dede juga. Dede maafin. Yang penting sekarang kita bisa bersama, ya. Nih. Iya, dek. Terima kasih, ya. Nah, dek. Lihat, nih. Ayah udah nyiapin baju enang, celana renang, kacamata renang, sama pelalatan buat senang. Nanti kita berenang sambil pakai pelalatan ini. Pasti seru. Wah, iya dong, ya. Pasti seru. Eh, tunggu. Terina sama Temadi, gimana caranya masuk ke kamar kaset? Perasaan tadi dede gak denger suara pintu. Masuk, sep, masuk, sep, masuk. Oh, iya ya. Melan-melan jangan sampai kedengar dede. Iya, mi, iya, mi. Ayah sama Mimi kapan datangnya? Baru aja tadi datang, sep. Begitu sampai, kita udah nyiapin ini semua buat dede. Hmm, kenapa tadi gak langsung ke hotel aja? Nah, itu dia, sep. Mimi sama ayah ada pekerjaan tambahan di kantor. Takutnya kalau ayah sama Mimi ke hotel, malah gak ketemu. Dede gimana, sep? Sedih ya? Iya, iya, dede sedih loh. Tiap hari nanyain ayah sama Mimi terus. Nanyain kapan datangnya. Ah, gitu ya, sep. Sep, coba tolong panggilin Maudie sama Rina. Oh, iya, iya. Eh, eh, sep, jangan lewat situ. Kan kita lagi mau bikin kejutan buat dede. Nanti kalau lewat tentu, nanti ketauan sama dede. Oh, iya. Lewat jendela aja, sep. Pelan-pelan. Iya, iya. Terim, Maudie. Terim, Maudie. Kayak surah kok, sep. Ada apa ya? Oh, mandinya bisa disi. Sini. Iya, kak. Yuk. Pelan-pelan. Lewat jendela. Ayo, sini. Sini. Hati-hati. Alas terjatuh. Tutup lagi, Maud. Ayah, Mimi. Udah pulang? Iya, Rin. Ayah dan Mimi kok susah dihubungin. HP ayah dan Mimi dimatikan. Kenapa, ya? Biar rencana kejutan ini bisa berhasil. Kalau handphone-nya dihidupkan, nanti dede minta video call. Minta share lokasi. Nanti rencananya bisa gagal. Jangan remehkan kemampuan dedeksi dede. Berarti siapa ya, dek? Menurut analisa dede sih, kak. Yang paling mungkin dahi unik, kak. Dede sangat teliti. Nah, sekarang harusnya rencana kejutan ini bisa berhasil. Wah, kebetulan ya. Kita juga lebih bikin rencana kejutan. Iya, ya. Sekarang gimana rencananya, ya? Begini. Ayah dan Mimi udah menyiapkan persiapan kejutan buat Jifan. Sekarang, kita tinggal menarik perhatian Jifan biar dia bisa masuk ke kamar ini. Oh, gitu kah caranya? Wah, akhirnya dia kena kejutan, ya? Ya, ayah. Kita berenang, ya? Ayo, dek. Dede udah gak sabar, nih. Ayo, ayo. Sekarang masing-masing ambil pakaiannya, yuk. Wah, ini ada senjata-senjata ini buat jenis bajunya. Wah, ini punya dede, ya? Oh, ini punya dede. Oh, ini kacamatanya. Wah, keren banget, ya? Oh, ini buat perenangnya, ya?